Detik-detik kakek kena struk saat kemudikan mobil di tol berkali-kali tabrak pembatas jalan. Seorang kakek tiba-tiba terserang struk saat mengendarai mobil sedan di jalan tol hingga membuatnya hilang kendali dan nyaris sakaratul maut. Mobil yang dikemudikan lansia tersebut melaju cukup kencang di jalan tol. Saat itu lansia tersebut hilang kendali saat struknya kambuh. Momen itu diunggah oleh salah satu akut TikTok pada Minggu 3 September 2023. Pada awal video terlihat sedan abu-abu tersebut akan masuk ke jalan tol. Pengendara sedan abu-abu tak bisa menjangkau ketika akan tap e-money. Posisi mobil terlalu jauh dari perangkat pembayar e-tol sehingga tangan pengendara tak bisa menjangkaunya. Pengembudi sedan abu-abu itu kemudian berhasil menawati pita tol dengan susah payah. Saat melaju di jalan tol, sedan abu-abu tersebut berpindah-pindah jalur. Bahkan sempat terlihat nyaris ditabrak mobil dari belakang ketika berpindah ke jalur paling kanan. Kemudian sedan abu-abu tersebut jaris menabrak dinding membatas jalan di sisi kanan. Pemilik akun TikTok tersebut lalu memutuskan untuk menghentikan laju sedan abu-abu tersebut. Betapa terkejutnya. Pengendara sedan abu-abu itu ternyata adalah seorang kakek-kakek. Kakek-kakek berbaju batik tersebut diduga sedang sakit struk. Pasalnya tubuh kakek-kakek itu terlihat seperti sulit digerakkan. Sementara itu di kursi belakang duduk istri kakek-kakek tersebut yang juga sudah berusia senja. Akun TikTok tersebut berharap videonya FYP lalu dilihat anak kakek dan nenek itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!